Selamat datang di Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta, sahabat untuk hidup sehat. Rumah Sakit Pantirapi terletak di Jalan Ciktitiro No. 30 Yogyakarta dan berada dalam dua wilayah, yakni wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa daerah istimewa Yogyakarta termasuk daerah yang rawan akan bencana alam, khususnya gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Kemungkinan bencana alam yang berdampak langsung terhadap Rumah Sakit Pantirapi adalah bencana alam gempa bumi. Di samping itu, Rumah Sakit Pantirapi juga memiliki risiko akan terjadinya bahaya kebakaran, ancaman bom, maupun bahaya lain. Dan dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan kita bersama, berikut ini kami sampaikan tentang peraturan keselamatan di Rumah Sakit Pantirapi agar menjadi perhatian untuk kita semua. Bangunan Rumah Sakit Pantirapi Bangunan Rumah Sakit Pantirapi terbagi dalam beberapa area, yaitu area rawat jalan, area rawat inap, area penunjang medis, dan area penunjang non-medis. Untuk area rawat jalan, menempati gedung sisi barat yang menghadap ke arah jalan Cikti Tiro, dan merupakan bangunan tiga lantai ke atas serta satu lantai basement. Area rawat inap berada di sebagian besar komplek Rumah Sakit Pantirapi, dan terbagi atas gedung Maria Yosef dengan satu lantai, gedung Lukas dengan tiga lantai, gedung Elizabeth dengan empat lantai, dan gedung Karolus dengan enam lantai, yang sekaligus merupakan bangunan tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Pantirapi. Sedangkan area penunjang medis dan area penunjang non-medis, menempati beberapa gedung yang berada di Kompleks Rumah Sakit Pantirapi, dengan level bangunan maksimal dua lantai. Pada masing-masing bangunan, telah dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, antara lain, hidran, apar, sprinkle, denah jalur evakuasi, petunjuk jalur evakuasi, tangga darurat, dan rat. Semua fasilitas keselamatan tersebut dapat berfungsi dengan baik dan selalu dilakukan pengecekan secara berkala. di samping itu, Rumah Sakit Pantirapi juga memiliki zona kumpul aman yang berada di halaman parkir Jalan Cik Ditiro untuk sisi barat, halaman parkir Kamar Jenasah untuk sisi selatan, halaman parkir Jalan Kolombo untuk sisi utara, taman tengah, taman tengah, serta halaman parkir karyawan untuk sisi timur. saat ini kita berada di ruang auditorium Rumah Sakit Pantirapi. Ruangan ini terletak di lantai dua gedung logistik. Ruangan ini terbagi atas ruang pengendali sound system di sisi utara, ruang pertemuan di mana saat ini kita sedang berada, ruang makan di sisi selatan, dan toilet di sisi selatan bagian timur. Di ruangan ini telah dilengkapi dengan fasilitas keselamatan berupa apar, dena jalur evakuasi, tangga darurat yang berada di sisi barat ruangan dan sisi timur ruangan. Jika terjadi musibah kebakaran di lokasi ini, kemungkinan tidak ada tanah khusus yang menyatakan tentang hal tersebut, tetapi petugas yang bertanggung jawab di gedung ini akan memberitahukan kepada Anda tentang situasi yang sesungguhnya. Yang terpenting adalah, tetaplah tenang, jangan panik, dan segeralah keluar dari ruangan melalui tangga darurat yang berada di sisi barat ruangan atau di sisi timur ruangan. Berjalanlah dengan cepat, tetapi jangan berlari. Hal ini untuk menghindari resiko terjatuh. Dan jika Anda menggunakan sepatu dengan hak tinggi, lepaskan sepatu Anda terlebih dahulu sebelum Anda berjalan. Tetaplah dalam kondisi tenang dan berbicaralah seperlunya agar tidak terjadi kegaduhan. Jangan berebut atau berdesak-desakan di pintu keluar dan berilah prioritas kepada mereka yang perempuan, ibu hamil, atau orang yang memiliki kelemahan fisik agar keluar terlebih dahulu. Pada saat Anda berada di tangga darurat, berjalanlah turun pada sisi sebelah kiri karena kemungkinan petugas pemadam kebakaran akan naik melalui jalur sebelah kanan. Jangan kembali naik meskipun ada barang Anda yang tertinggal karena keselamatan Anda adalah hal yang utama. Setelah Anda sampai di lantai 1, segeralah menuju ke titik kumpul aman yang berada di parkir karyawan sebelah timur rumah sakit. Di tempat ini pula akan dilakukan penghitungan atau pengecekan peserta dan karyawan oleh petugas rumah sakit. Tetaplah di area evakuasi sampai perintah selanjutnya diberikan oleh petugas yang bertanggung jawab dan jangan kembali ke ruangan sampai situasi dinyatakan aman. Dan jika terjadi bencana gempa bumi, usahakan agar Anda tetap tenang, jangan panik, dan hindari berlari ke ruang-ruangan karena hal itu akan berisiko Anda terjatuh atau tertimpa benda-benda yang mungkin berisiko runtuh. Tetaplah berada di dalam ruangan, carilah tempat untuk berlindung, misalnya di bawah meja atau berjongkoklah di lantai dengan merapat ke dinding atau kolom yang kuat. Hindari mendekati partisi kaca atau berada di bawah benda yang berisiko runtuh. Lindungilah kepala dan leher Anda dengan tangan sambil menundung. Apabila gempa dirasa telah selesai, segeralah keluar dari ruangan dan jika Anda telah berada di luar gedung, segera berkumpul di titik kumpul aman yang berada di parkir karyawan sebelah timur rumah sakit. Sambil menunggu, akan dilakukan penghitungan atau pengecekan karyawan serta peserta oleh petugas rumah sakit. Tetaplah di area evakuasi sampai perintah selanjutnya diberikan oleh petugas kami dan jangan kembali ke ruangan sampai dinyatakan situasi aman. Kami ingatkan kembali kepada Anda, jika terjadi musibah atau bencana yang tidak kita harapkan, ikutilah dan patuhi prosedur yang sudah ada dan taatilah aturan keselamatan yang telah kami sampaikan. Demikian informasi dari kami. Kita datang selamat, bekerja dengan selamat, dan pulang dengan selamat pula. Semoga bermanfaat. Dan semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Terima kasih.